Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola mengadakan rapat untuk membahas langkah selanjutnya dalam masa tanggap darurat yang masih berlaku hingga 12 Oktober termasuk pemakaman korban gempa dan tsunami yang menerjang Sulawesi Tengah pada 10 hari lalu. Hari ini insya Allah kami akan mengadakan rapat khususnya untuk rencana akan berakhirnya dari tanggap darurat. Tanggap darurat itu dalam teorinya itu tentang evakuasi. Nah kita akan tanya semua kepada baik kepada masyarakat, kepada tokoh agama, kepada tokoh masyarakat termasuk kepada tim-tim teknis, kesehatan, tim evakuasi, Basarnas apakah ini evakuasi masih harus dilalui lanjutan atau ini harus diberhentikan karena faktor-faktor kesehatan, faktor-faktor lingkungan dan faktor lain-lain. Nah kalau masyarakat sebagian besar yang saya tanggap di lapangan bahwa mereka sudah mengatakan lapas-sudahlah Pak, jangan-jangan dipaksa untuk dievakuasi. Kami tidak tega melihat hasil evakuasi itu hanya didapat kepalanya, hanya didapat kakinya, hanya didapat ya sudah lah. Ada sebagian besar masyarakat itu menghendaknya sudah ditutup saja. Ditutup saja dijadikan kemurian masal. Keburan masal, kemudian dijadikan monument, monument, keburan masal, korban, gempa, tsunami, atau liku vaksin. Nah itu seperti itu. Nanti setelah tanggal 12, setelah masa tanggal darurat selesai, kita akan masuk ke tahap rehatifikasi dan konsumsi. Tetapi sekali lagi, sesuai dengan arahan Pak YK, kita lihat dulu kemungkinannya. Ini persoalan seperti proses evakuasi di tahapan tanggal darurat. Evakuasi Anda semua sudah lihat. Di beberapa lokasi masih begitu marah ya, sudah segala macam cara diupayakan. Kalau dibilang kami tidak ada usaha, tidak ada upaya, saya kira Anda lihat sendiri lah. Berapa banyak eskapator yang ada di Balaroa, berapa banyak eskapator yang ada di Petobo. Tapi karena terlalu begitu luas dan begitu kompleks dan begitu sulit kemedannya, sehingga terkesan seperti lambat. Tetapi ya mau bagaimana lagi? Bahwa bagaimana lagi? Tambah pasarnas, tambah siapa sekat pun juga tidak bisa seperti anggapan orang. Yang seperti kasus, maaf saya mencoba beberapa kasus gempa di beberapa lokasi, itu tidak sama seperti kasus kita. Kasus kita gempa yang terjadi di Balaroa, Petobo itu, itu kan likuifaksi. Likuifaksi itu bukan jatuh atau karena getaran, tapi itu diobok-obok oleh cairan lukur. Nah, ini kan lain kasusnya. Jadi, tidak sama kasus gempa yang ada di Sulawesi Tengah, gempa yang berdampak berkesuangan tsunami dan likuifaksi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.